Sio, saya Ali, dan ini Bicara Sahab. Kali ini kita akan membahas sebuah emiten yang bergerak dalam bidang jasa teknologi informasi, termasuk bidang multimedia, telekomunikasi, dan periklanan, yaitu PT Wirasia TBK dengan kode emiten WIRG. Sebenarnya, bisnis emiten ini sudah dimulai sejak tahun 2019 oleh PT Wirya Inovasi, perusahaan yang didirikan oleh para pemegang saham pendiri dari emiten ini. Wirasia sendiri merupakan salah satu pemain dalam teknologi digital reality yang mencakup augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence di Indonesia maupun di ranah internasional. Setelah IPO, PT Wirasia terkena cap Unusual Market Activity atau PMA dari Bursa Efek Indonesia. Setelah selama 9 hari perdagangan, harga sahamnya selalu auto-reject atas atau harap. Kapitalisasi pasarnya pun melejit menjadi Rp13,2 triliun. Dari harga IPO pada hari sendiri, 4 April 2022 yang sebesar Rp168, harga saham dari emiten ini sudah naik ke 560,7 persen menjadi Rp1.110 per lembar pada penutupan perdagangan hari Kamis, 14 April 2022. Lalu, bagaimanakah keadaan fundamental dari Wirasia berdasarkan prospektus IT perusahaan ini? Yuk kita analisa. Jumlah aset yang dimiliki oleh Wirasia dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ali Bicara adalah sebesar Rp231 miliar per kuartal kedua tahun 2021. Aset itu terdiri atas Rp102,4 miliar liabilitas dan Rp129,4 miliar ekuitas. Aset ini meningkat Rp35 miliar dibandingkan dengan jumlah aset yang tercatat pada akhir tahun 2020. Bertambahnya aset dari Wirasia ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas sebesar Rp27 miliar dan naiknya ekuitas sebesar Rp8,9 miliar. Untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Wirasia adalah liabilitas jangka pendek berupa utang usaha ke pihak ketiga yang bernilai Rp35,3 miliar. Dan untuk utang jangka panjang, liabilitas yang terbesar yang dimiliki oleh Wirasia adalah imbalan kerja karyawan senilai Rp6,6 miliar. Untuk rasio likuiditas dari Wirasia, cash rasionya 5%, quick rasionya 148%, dan current rasionya 152%, serta rasio debt to equity 79%. Ini berarti jumlah kas dari Wirasia kurang cukup banyak untuk bisa membayar sebagian besar utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari item ini. Untuk total utang dari Wirasia sendiri belum terlalu mengkhawatirkan, karena jumlah total utangnya baru mencapai 79% dari total liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi, yang perlu diperhatikan adalah total utang ini semakin meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, debt to equity rasionya hanya 34,5%, tahun 2019 meningkat ke 63,5%, dan pada tahun 2020 debt to equity rasionya adalah 62,5%. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020, revenue yang telah dikumpulkan oleh Wirasia adalah Rp348,8 miliar. Revenue ini meningkat jika dibandingkan dengan revenue di kuartal yang sama pada tahun 2020, yang nilainya hanya Rp278,2 miliar. Sumber dari revenue yang dihasilkan oleh Wirasia sendiri terdiri dari penjualan voucher pulsa dan token listrik yang meningkat dari Rp196,8 miliar ke Rp203,6 miliar. Pengembangan aplikasi perangkat lunak yang naik dari Rp42,2 miliar ke Rp62,4 miliar. Iklan media digital yang meningkat dari Rp18,3 miliar ke Rp20,5 miliar. Konsultasi merek yang meningkat dari Rp18,3 miliar ke Rp24,4 miliar. Dan komisi yang bertambah dari Rp2,7 miliar ke Rp5,2 miliar. Sehingga, proyeksi revenue dari Wirasia di tahun 2021 berdasarkan nilai yang ada pada kuartal ke-2, meningkat 59% atau senilai Rp696,6 miliar dibandingkan revenue di tahun 2020. Dan nilai peningkatan revenue untuk tahun 2021 ini adalah sebesar Rp257,2 miliar. Pada kuartal ke-2 tahun 2021, Wirasia mencetak laba bersih sebesar Rp8,6 miliar. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan kuartal ke-2 tahun 2020, yang mana Wirasia mencatatkan laba sebesar Rp19,9 miliar. Ini menyebabkan proyeksi laba bersih dari Wirasia di tahun 2021 ini meningkat 97% dibandingkan laba bersih di akhir tahun 2020. Dan nilai penambahan laba bersih dari Wirasia adalah sebesar Rp8,4 miliar. Arus kas dari Wirasia pada tahun 2021 dari aktivitas operasi menghasilkan Rp6,3 miliar. Untuk aktivitas investasi, Wirasia menghasilkan kas sebesar Rp220 juta. Serta, untuk aktivitas pendanaan, Wirasia mengeluarkan dana sebanyak Rp8,2 miliar. Dari aktivitas-aktivitas kas ini mengakibatkan penurunan kas sebesar Rp2,2 miliar. Untuk value dari Wirasia, per akhir kuartal ke-2 tahun 2021, ekuitasnya Rp129,4 miliar. Harga sahamnya per 14 April 2022 adalah Rp1.110 per lembar saham. Nilai buku atau book value Rp11 per lembar saham. Sehingga nilai price to book value adalah Rp102. Dan dengan nilai laba persaham atau earning per share Rp1,45. Maka nilai price to earning ratio adalah Rp765. Nilai laba persaham tadi menghasilkan net profit margin 2,4 persen, return to equity 13 persen, dan return to asset 7 persen. Kesimpulan Pertama, aset dari Wirasia pada kuartal ke-2 tahun 2021 meningkat Rp35,9 miliar. Dan yang mendominasi peningkatan dari aset tersebut adalah liabilitas, yang naik Rp27 miliar. Persentasi utang dari Wirasia juga pada tahun 2021 meningkat 16,54 persen dari 62,6 persen di tahun 2020 ke 79,1 persen di tahun 2021. Kedua, proyeksi revenue dari Wirasia di tahun 2021 ini meningkat 59 persen atau senilai Rp257 miliar jika dibandingkan dengan revenue pada tahun 2020. Yang menarik, dalam 3 tahun terakhir atau sejak tahun 2018, revenue dari Wirasia ini selalu mengalami peningkatan. Ketiga, proyeksi laba bersih dari Wirasia adalah Rp17,2 miliar. Yang perlu diingat, ini adalah proyeksi berdasarkan laba pada kuartal ke-2. Pada tahun 2020 sampai dengan kuartal ke-2, emiten ini masih mencetak laba yang baik. Tetapi, pada tutup buku di kuartal ke-4, laba bersih dari perusahaan ini menurun drastis. Keempat, persentasi utang dari Wirasia adalah sebesar 79 persen dari ekvitas yang dimiliki. Kelima, investasi ke Wirasia pada saat ini menurut saya kurang menarik. Ini disebabkan karena, walaupun fundamental dari perusahaan ini lumayan baik, yang mana revenue-nya selalu mengalami peningkatan, tetapi juga perlu diingat bahwa profit yang dicetak oleh Wirasia ini belum konsisten, dan utangnya yang terus mengalami peningkatan. Keenam, untuk harga dari emiten ini, per 14 April 2022 sudah over value, dengan price book value 102 dan price of net ratio 760.000. Ketujuh, dari sisi analisa teknikal menggunakan stochastic, harga saham Wirasia pada saat ini telah berada pada area jenuh beli atau overbought. Dead Cross sudah terjadi, sehingga ini merupakan salah satu sinyal akan adanya pembalikan trend harga. Jika CEO semua ada yang ingin masuk dan mengakumulasi saham ini, menurut saya sebaiknya wait and see saja dulu. Pergerakan harga dari emiten Wirasia ini juga sudah mendapatkan notasi UMA dari Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April kemarin. Pendapat saya, PT Wirasia adalah perusahaan yang oke. Dan tim riset dari Alebicara memberi rating untuk PT Wirasia. B. CEO Demikianlah review singkat dari PT Wirasia. Review ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu bisa mendapatkan update review-review saham lainnya. CEO semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.